Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ketemu lagi di Youtubenya Chang Jenal Langsung aja, hari ini gue mau ngebahas si Yamaha Frigo, generasi kedua ya bro Yang dibanderol dengan harga Rp21.700.000 aja Dan berarti kalau kredit, kalau DP 10%nya di 2,2 ya Tapi belum termasuk diskon Dan di Yamaha Sumbermas, gue lagi ada di Yamaha Sumbermas Motor nih bro Ini DP-nya Rp500.000 aja Apa sih yang jadi kelebihan motor ini? Yang pasti ini warna terbaru dari New Frigo Standar bro, yang masih kunci Dibandol dengan Rp21.700.000 Ini ada warna sand, seperti teman-teman lihat Asik banget ya warna sandnya Dan dia dope Dia juga ada 4 pilihan warna nih bro Ada 4 pilihan warna, ada sand, ada merah, ada biru, dan juga hitam Oke lanjut, kita ke Yamaha Frigo Kalau sebelumnya kita udah review tuh Yang warna Black Magma, yang tipe S Nah sekarang kita yang tipe standar atau masih kunci Kita langsung review dari bagian depan Ini gaya-gayanya emang seperti ini ya 125cc ya bro Mirip-mirip gaya si Fario ya Cuman dia lebih lebar aja dimensi palanya Kalau Fario kan agak kecil ya Yang 125, kita bicara baru Yang 125 dia agak kecil Kalau ini lebih lebar dan lebih gambot Emang mengesankan Yamaha itu gambot-gambot tuh bro Turun ke bawah Ada logo Yamahnya seperti biasa di tengah-tengah Dan ini udah semacam karbon ya bro Ini dope Perpaduan antara warna Agak abu-abu ya, bukan hitam ya bro Ini hitam, ini abu-abu nih Abu-abu tua ya Dengan lampu, teman-teman bisa lihat sendiri Dia, kita coba nyalain Biar teman-teman bisa lihat langsung Nah, lampunya udah LED ya bro Tapi lampu untuk lampu sen kanan-kirinya Dia masih bohlam bro Masih bohlam Asik banget Ini sparkboardnya Ya, lumayan lah Untuk bagian bannya Teman-teman bisa lihat disini 200 per 90 dengan ring 12 Emang belum ada perubahan nih Yang sering diledek sama netizen atau dibully Adalah Peleknya Pelek Majapahit Tapi gue rasa Kalau teman-teman beli motor Gak terlalu fokus lah ya Sama style pelek Kecuali lu beli mobil Pasti lu Ngeliat banget tuh Bentuk pelek Karena kalau mobil Lu ngeliat peleknya asik Itu nambah tampan nih bro Ya Beli yang ring 12 12 per 90 Dia udah tubeless nih Depan belakang Oke Ini bagian kirinya Dengan pengeremannya seperti biasa Seperti ini Oke Kita coba ke bagian Sebelah kanannya bro Dia udah ada charging handphone ya bro Dengan harga 21 juta Dia udah punya charging handphone Teman-teman bisa lihat Tapi untuk pembelian motor Tidak termasuk adaptornya nih bro Juga Untuk tipe kunci Jadi ini 21 juta 700 Masih kunci ya bro Masih kunci Kuncinya dapet 2 nih bro Kuncinya dapet 2 Ya Teman-teman bisa tes Disini ada bagian untuk pengisian bensin Untuk tangkinya Tule Nah teman-teman bisa lihat Dengan tangki kapasitas 4,2 ya bro 4,2 liter Nah teman-teman juga bisa buka Seatnya disini Kita tutup dulu Disini Nah ini Seatnya Nah ini yang salah satu menjadi kelebihan Si Yamaha Frigo Dibanding kompetiternya Yang 125 cc Bagasinya luas banget 25 liter Walaupun masih kalah Sama si Yamaha Grand Filano ya bro Tapi untuk Tipe Frigo ini asik banget Kita masuk Ke bagian Stang ya bro Konsolnya Nah teman-teman bisa lihat Disini ada lampu hazard Ini untuk menyalakan Ya kan Kita nyalain Nah ini Kondisinya ya Belum LED Belum TFT ya Sorry Belum TFT maksudnya Tapi hitam warna putih aja Teman-teman juga bisa ngerubah disini Ada kilometer Ada baterai Ya Jamnya juga ada ya Jadi ada jamnya juga Disini teman-teman bisa lihat Ada kilometer Ada jamnya juga Pengisian bensin Di sebelah kirinya Ada lampu jarak jauh Juga lampu jarak dekat Seperti biasa ya Sen Kanan-kiri Dan klakson Nah ini bunyi klaksonnya Teman-teman bisa denger sendiri nih Lumayan kenceng ya bro Untuk 125 cc Yes Oke kita udah ke bagian depan Spionnya asik ya Mirip-mirip NMAX Sama semuanya Dan mesinnya yang pasti Udah blue cord Nah kalau teman-teman tanya Berapa sih Ceng Per liternya Ini Infonya sih Dari teman-teman yang udah Maka Itu satu liternya bisa sampai 55 ya Tapi balik lagi ya Dengan gaya pemakainya Ataupun Tracknya Ya Yang maka Ataupun tracknya Nah teman-teman coba naikin bro Sebelum kita Cocokin bagian belakangnya Nah tinggi gue ini Ini 165 ya bro Kurang lebih Nah ini posisi ridingnya Teman-teman Di posisi Gua pake sepatu Ukuran 41 Dan ini Gaman banget Nah untuk Apa Dengkul ini Ini gak Udah nyatu ya bro Udah nyatu sama V ini Karena kan gue sering banget nih Lihat Orang-orang yang Dengan tinggi 170 ya Mungkin ke atas Naik motor Dengan yang 125 cc Ini sampai Beneran begini nih bro Karena emang Antara jarak Kaki Sama Posisi motor Ini deket banget Sampai begini nih Nah ini kebetulan Ini luas banget Buatnya Jadi teman-teman Bisa Nah ini Lihat itu 41 Udah pake satu Pake satu Pake satu Teman-teman bisa Lihat langsung Ini juga Lihat-lihat Lu ada galen nih Pertanyaan orang Indonesia Standar nih Yang bisa buat galen Ya ini bisa buat galen nih bro Nah ini Teman-teman juga bisa lihat Posisi riding Di sebelah Kirinya Ini napak ya bro Walaupun Lu harus Kiring dikit Tapi intinya Nyaman Napak bro Oke Kita udah lihat Dan disini juga ada Tempat Hanger ya bro Teman-teman juga bisa lihat Ada hangernya disini Hanger belak-belak Ada belak ya Cuman di bawahnya Gak ada Kalau Pazio Ada nih Di bawahnya Enak Nah ini Kita nyalain Nah Itu asik banget Kita coba nyalain Lampu hazardnya Nah ini teman-teman Teman-teman bisa lihat ya Lampu hazardnya Walaupun masih Bohlam Tapi lumayan ya Untuk cc 125 cc Dia udah punya lampu hazard Saik Betul Depan udah Depan udah Tagi yang udah ada Tangki densi yang udah di depan Kita coba lihat bagian tamping Sebelah kiri Nah ini teman-teman Nah ini teman-teman Bisa lihat ini bagian CVT nya ya semuanya Dan band belakangnya sama ya 100 per 90 110 ternyata Band belakangnya 110 Jadi lebih Lebih Lebar dibandingin band depan Dan yang pasti udah Tubeless Depan belakangnya bro Untuk bagian Socknya Seperti ini ya bro Bagian socknya Serta yang tadi gue mau sampein Ini Strippingnya biasa aja Lumayan ya Antara perpaduan hitam Gak gelap-gelap banget Sama coklat Agak tua Free Go Nah Disatuin sama warna oranye Nah ini Bagian belakangnya Nah salah satu yang menarik Dari yang sama Free Go sekarang Dibandingin Free Go generasi Pertama Yang menurut gue sih ya Agak kaku Lampu belakangnya gitu Nah sekarang Tampilannya udah asik banget nih Mirip-mirip Pario yang Paling rendah Kayaknya ya Agak cuman ini Memang lebih gambot aja Coba kita cek Bagian sebelah kanannya Ini kenalpotnya Cover kenalpotnya Biasa banget bro Gak ada Sisi Segi Puyuh turistik Kalau menurut gue sih Kurang puyuh turistik ya Nah itu kemenangan Honda itu Dia kenalpotnya Rata-rata Menurut gue pribadi Dia puturistik banget Kalau Yamaha Ya padanya banget nih Untuk bagian kenalpot Dan teman-teman bisa lihat Ini untuk bagian olinya Ada disini Ya kanan-kiri Untuk stripping Sama aja Gak ada perubahan Behel belakangnya Behel belakangnya Seperti ini Luar biasa sih ya 125 cc 125 cc Udah ada lampu hazard Tangkinya 25 liter Bagasinya 25 liter Tangkinya 4,2 Walaupun masih kunci Ada lampu hazardnya Asik Gue info Jadi ini Freego Standar Yang dibanderol 21,7 juta Dan Dia ada 4 pilihan warna Kebetulan ini warna Sennya Ada warna hitam Ada warna biru Juga ada Warna merah Menurut kalian Apa sih Kelebihan dari motor ini Selain yang tadi Saya udah sebutin Atau Apa juga sih Keturangan dari motor ini Komen aja disini Kurang lebih gitu aja Apa yang mau gue sampaikan Mudah-mudahan bermanfaat Bilahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh